Kami wajib mengimani siapa yang tidak percaya kepada Nabi Isa, berarti dia tidak percaya kepada Quran, tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Tapi keyakinan kami kepada dia adalah, Dia adalah seorang Rasul utusan Tuhan. Sama seperti Nabi Adam, Idris, Nuhud, Soleh, Ilyas, yang diutus kepada Bani Israel untuk menyelamatkan manusia. Jadi kami tidak mungkin menuduh yang tidak-tidak kepada Maryam, kepada orang Yahudi menuduh, mohon maaf, tidak layak. Orang Yahudi menuduh Maryam adalah pezina. Maka lahirlah seorang anak zina. Dalam Islam, dibersihkan tuduhan itu semua. Makanya dalam surat Maryam itu dijelaskan begitu detailnya, saat dia melahirkan anaknya itu, maka datanglah pendeta-pendeta Yahudi. Apa kata mereka? Maka anak Abu Kim Ra'a Sawin. Bapakmu kan, Maryam, Bapakmu kan bukan orang jahat. Ibumu juga bukan wanita tunasusila. Ayat itu kalau dilanjutkan, Bapakmu bukan orang jahat, Ibumu bukan wanita tunasusila. Kok bisa kamu hamil tanpa suami? Kok kamu punya anak? Tapi saat itu, Maryam, dia diam, Dia hanya menunjuk kepada bayinya. Dan terjadilah mu'jizat, anak itu berkata, Ini Abdullah, aku adalah hamba Tuhan. Atani Alkitab, Tuhan memberikan Alkitab kepada aku. Mubarakan Aynama kuntu, aku diberkahi dimanapun aku berada. Jadi Islam menempatkan Nabi Isa dalam ajaran Islam. Kita bicara tentang konteks ajaran Islam. Menempatkan Nabi Isa tidak sebagai anak zina, Tapi dia sebagai Rasul utusan Allah. Membersihkan dari tuduhan-tuduhan yang diserang oleh orang Yahudi kepada Nabi Isa AS. Jadi sangat tidak mungkin ada orang Islam melecehkan Maryam dan Isa. Kenapa? Karena di dalam Islam, mereka adalah wanita yang sholihah, Seorang Nabi, orang yang baik. Demikian kami memandang Nabi Isa. Selamat menikmati.